Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali bersama saya di channel Biar Ngerti. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah demo aplikasi mengenai aplikasi pembelihan jurusan menggunakan metode AHP. Dibangun menggunakan Code Igniter versi 4. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu metode AHP. Saya akan menjelaskan sedikit ya, untuk gambaran saja di aplikasi yang saya pakai ini, role-nya itu seperti ini. Ini gambarnya saya dapat dari Google, namun secara universal role-nya itu seperti ini ya. Ada level 1, goal-nya itu apa, kemudian level 2-nya ada kriteria dan sub-kriteria, kemudian ada alternatif. Jadi aplikasi yang saya bangun sudah dinamis, kriteria 1, 2, 3, sampai kriteria ke N, jadi kriterianya bisa berapapun ya. Kemudian di masing-masing kriteria, dipakaiin sub-kriteria juga. Nanti di masing-masing kriteria dan sub-kriteria itu memiliki hubungan ke alternatif. Alternatif 1, 2, 3, dan sebagainya. Dan alternatif KN. Intinya aplikasi ini sudah dinamis. Bisa baca juga di metode AHP, silahkan cari referensi sendiri. Kemudian kita langsung masuk ke demo-nya. Saya menggunakan database migration ya, fiturnya Code Ignator, fiturnya Code Ignator 4. Jadi saat teman-teman menginstall aplikasi, aplikasinya nanti di VAP Spark Migrate, langsung database-nya dipanggil. Kemudian ini untuk halaman awalnya itu nanti masuk ke login, nanti bisa dimodifikasi atau di custom sendiri. Ada fitur landing page-nya mungkin, atau terserah. Ini kita login terlebih dahulu ke admin-nya terlebih dahulu. Admin. Kemudian password-nya admin. Nah, di sini ada master data jurusan. Di jurusan itu, karena emang pemilihan jurusan ya, maka ini untuk nampung data-data jurusan. Ini bisa juga dipakai untuk data yang lain selain pemilihan jurusan ya. Ini bisa ditambahkan juga. Kemudian tambah edit delete code ada di sini. Untuk jurusan, kemudian ada kriteria. Di kriteria itu, nih, saya pilih, pengen milih pemilihan jurusan di salah satu universitas atau sekolah SMA-SMK ya. Itu kan biasanya kriteria ini itu berdasarkan biaya atau prospek jurusannya atau minat jurusannya, akat mungkin nilai dan sebagainya bisa ditambahkan kriteria baru di sini. Kriterianya apa aja? Nah, contohnya saya memenangkan kriteria baru berdasarkan berdasarkan apa ya? Prospek, minat ada ya. Udah ada minat, berarti ini berdasarkan prestasi gitu aja. Prestasi jurusan. Ini ada nggak sih, prestasi? Belum ada kan? Prestasi jurusan. Prestasi gitu aja. Kodenya itu press. PR, ikut. Nah, di subkriteria, berarti itu, di kriterianya itu ada subnya. Subnya gini. Prestasinya berarti, Prestasinya contohnya ada yang prestasi buruk. Buruk itu 10 sampai 40 gitu ya. Kemudian ada cukup. Eh, kebalik ya. Ini buruk. Kemudian di sini diisi 40 sampai dengan 41 sampai dengan 71. Cukup. dan isi lagi 71 sampai dengan 80. Baik. Kemudian 81 sampai 100. Sangat baik gitu ya. Kita tambahkan. Kita tambahkan. Kita simpan. Ada prestasi di sini kita lihat. Kita masuk. Nah, ini udah. Untuk kriteria sama subkriteria. Ini ada. Untuk penggunanya. Itu ada admin sama user. Kita log out dulu. Nah, kalau mau begin. Kalau belum punya user, silahkan begin aja. Demo. Demo. Demo.com Passwordnya 12345 Kita daftar. Nah, sudah. Tinggal masuk. Pakai username atau email. Sama aja. Nah, di sini. Kamu mau masuk jurusan apa aja sih? Saya ingin masuk di jurusan. Yang saya minati itu jurusan informatika. Kemudian ada sistem informasi. Kemudian ada farmasi. Kemudian, ini adalah tiga jurusan yang ingin saya masukin. Kemudian simpan. Kemudian baru proses perhitungan. Klik aja hitung atau masuk ke sini. Nanti akan masuk ke hitungan. Nah, ini adalah akumulasi kriteria utama. Jadi hubungan antara kriteria dengan kriteria. Kriteria dengan kriteria ya. Ini pakainya. Ini tiga kali lebih penting daripada. Jadi biaya tiga kali lebih penting daripada prospek. Itu bacanya. Biaya lebih penting daripada inap. Begitu. Biaya sama penting dari bakat. Ini kita isi asal dulu. Asal. Yang penting udah paham tadi. Kita simpan aja. Nah, ini berhubungan antara subkriteria biaya dengan kriteria. subkriteria. Eh, maksudnya subkriteria dengan subkriteria dari kriteria biaya guys. Ini kita isi asal dulu. subkriteria biaya guys. Kita simpan dulu lah. Ati pada Ini ngesal-ngesal. Nah, ini proses perhitungannya udah selesai. Ini ada kriteria utamanya itu hubungan antara biaya antara kriteria dengan kriteria ya. Hasil normalisasinya seperti ini. Kemudian ini untuk subkriteria biaya, prospek. Jadi, ini untuk subkriteria. Sudah. Tinggal lihat di dashboard. Di dashboard ini tinggal masukkan nilai alternatifnya. Ini alternatif ini. Minatnya berapa sih? Ini contohnya. Prospeknya. 80 ini dari kamunya ya. Sesuai pilihanmu. Simpan dulu. Kemudian. Sudah. Kemudian. Nah, sudah. Maka, ini hasil akhirnya untuk rekomendasi jurusannya. Yang pertama itu informatika, polimansuk informatika. Yang kedua, sistem informasi. Dan yang terakhir itu peringkat ketiganya ada farmasi. Jadi, yang paling tinggi itu adalah informatika. Kamu bisa masuk ke jurusan informatika. Tapi, jika kamu nggak minat, ya silakan. Kalau memang tidak sesuai, masih kurang kurang apa ya, kurang sesuai gitu. Bisa melakukan perhitungan ulang. Tinggal datanya direset ulang. Nanti akan kembali seperti semula. Ini kita reset. Nah, nanti silakan hitung kembali. Untuk melakukan validasi ulang. Apakah benar? 6 peringkat 1. Informatika peringkat 2. Sistem informasi. Yang ketiganya, farmasi gitu. Ya gitu. Nah, tadi kan tidak ada nilai di HP-nya ya. Yang cuma 3 kali, 4 kali lebih penting gitu. Jadi, nilainya itu sebenarnya sudah didefinisikan langsung di HP-nya. HP itu sebenarnya sudah mendefinisikan nilai nilainya. Tetapnya itu nanti ada di library. Ini library-nya sebenarnya dibikin sendiri. dan di base. Nah, ini. Di random index. Ini nilainya. Nilai untuk nilai HP-nya. Kalau 1 berarti 0,00. 2 juga 0,00. Itu ya, guys. Nah, kemudian kalau mau di-custom juga bisa. Jika berminat dengan aplikasi ini, silahkan kontak person yang ada di deskripsi video ini. Jika suka dengan channel ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Apabila ada kesalahan, saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.